Pemirsa Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Novian Bakri bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi untuk membahas mengenai dunia usaha khususnya di bidang information, communication, and technology dan juga kemajuan ekonomi di bidang digital. Ya, pertemuan berlangsung lebih dari satu jam. Menteri Kominfo mendukung dan juga meminta KADIN untuk membantu mengusulkan dan memberi roadmap soal industri digital di masa depan. Bersama-sama memikirkan langkah-langkah strategis untuk kemajuan dari bisnis digital dan juga menjadikan negara ini maju di 2045 mendatang. Sementara Ketua Umum KADIN Anindya Novian Bakri menyampaikan terima kasih juga kepada Menteri Kominfo Budi Ari Setiadi yang juga pegiat telematika sejak lama. Anindya menyampaikan bahwa KADIN dengan semua sumber daya yang ada juga akan membantu. Membantu menggerakkan pembangunan ekonomi digital dan hal ini dikarenakan industri ekonomi digital berpotensi untuk menguntungkan dan juga memajukan bangsa. Ya, di agenda giat lainnya Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Novian Bakri juga bertemu dengan Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Bertempat di kantor Kemenko Perekonomian Ketua Umum KADIN Indonesia periode 2024-2029, Anindya Novian Bakri ini langsung menuju lantai 3 bertemu dengan Menko Perekonomian. Anindya Bakri menjelaskan, pertemuannya membahas kondisi perekonomian domestik serta postur APBN 2025. Pertemuan juga sebagai rangkaian silaturahmi ikadin yang merupakan mitra strategis pemerintah sesuai dengan amanat undang-undang. Pertemuan. Terima kasih.